Intro Hai sahabat gamescape dimanapun anda berada Jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita Channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau floss Free, libre dan open source software Khususnya para desainer dan freelancer Nah pada kesempatan kali ini Kami ingin membagikan sedikit tutorial kepada teman-teman semua Jadi sesuai dengan janji saya minggu lalu Kalau ke minggu lalu kita sudah membuat maskot Dalam jumlah banyak ya Jadi kemarin kita buat maskot Ada 5 atau 6 maskot ya Dalam satu buah file Sekarang kita akan mengeksport Ke 5 maskot tersebut Menjadi beberapa file ya Mulai dari bisa PNG atau EPS ya Kalau di microstock biasanya EPS Langsung saja kita buka Jadi kemarin kita sudah membuat maskot ya Ini saya buka terlebih dahulu Nah disini kemarin kita sudah membuat 1,2,3,4,5,6 Maskot di dalam satu buah file Nah sekarang kita akan mengeksport ke 5 file ini menjadi 5 file terpisah ya Dari SVG menjadi EPS misalkan ya Kalau kita upload di microstock biasanya kan EPS Nah kita eksport tapi tidak eksport satu persatu Kalau satu persatu akan repot ya Jadi kita akan menggunakan 1 buah perkakas tambahan ya Namanya adalah importer Jadi kita bisa eksport ke 5 objek ini menjadi 5 buah file Seperti itu Nah untuk file importer teman-teman bisa download ya Ini saya sudah ada linknya teman-teman bisa cek di description ya Nah ini catatan.raniamina.id tools importer Nah jadi importer ini adalah perkakas untuk mengeksport berkas SVG Dengan pola ID yang sudah ditentukan Nah ini ada dependensinya Nah cara pemasangannya Untuk importer ini bisa berjalan di Linux Juga di Windows ya Nah tapi untuk yang sekarang saya akan menjelaskan pada versi Linux terlebih dahulu ya Ini basisnya adalah Debian atau Ubuntu ya Untuk pengguna Windows nanti minggu depan akan saya jelaskan lebih lanjut ya Jadi sementara saya akan menjelaskan yang versi Linux Nah cara pemasangannya gampang banget ya teman-teman Jadi teman-teman bisa pakai PPA Kalau yang sudah paham bisa copy ini ya Kita copy saja ke terminal ya Lalu kita salin lalu kita tempel di terminal ya Enter, enter, enter Terakhirnya yang disini adalah update lalu install importernya Nah untuk penggunaannya Sama seperti yang ada pada Windows sama Cara penggunaannya ya Cara penggunaannya gampang Jadi teman-teman tinggal Ketik importer Lokasi file Sama nama filenya Lalu nama ID dari Masing-masing objek Jadi sebelum itu Setiap masing-masing ini ya Setiap masing-masing ini Masing-masing objek ini kita rename ID-nya Kita buat sebuah pola Misalkan seperti ini Kita kasih nama air Polanya ya Air 1 Misalkan air 2 Air 3 Air 4 Air 5 Air 6 Misalkan seperti itu Nanti dia akan di eksport Seperti itu ya Nah seperti ini ya Nah langsung saja kita coba terlebih dahulu ya Disini Sebelum itu kita siapkan ya Kita rename terlebih dahulu Dengan klik kanan Objek properties Nah teman-teman akan Menemui Dialog bar seperti ini ya Di bagian bawah Ini adalah label Atau nama layernya Disini ya Sebelah kanan layernya Namanya mascot 1 Dengan ID-nya air 1 Maskot 2 Air 2 Maskot 3 Air 3 Maskot 4 Air 4 Maskot 5 Air 5 Maskot 6 Maskot 6 Ini saya ganti Maskot 6 Seperti ini Set Ketik set Jadi teman-teman tinggal ganti Air Seperti itu ya Atau teman-teman Pengen ganti yang lain Misalkan ya Ini akan saya ganti semua Misalkan jangan air lah ya Tetesan misalkan ya Saya Ctrl F Ctrl F Find and replace Disini Yang mengandung Nama ID Air Air Nah saya cari Air Ini saya pilih Properties Lalu saya ganti Dengan Tetesan Misalkan Tetesan Seperti ini Sebelum itu saya find dulu Find Maka dia akan menemukan 6 objek disini Lalu kita replace 6 objek disini Terseleksi ya 1 2 3 4 5 6 Ini saya geser dulu Nah ini akan terseleksi Gambar seleksinya kelihatan ya 1 2 3 4 5 6 Ini saya ganti dengan Tetesan Replace all Set Maka dia akan Sudah berubah menjadi Tetesan Ini kalau saya find Dia akan Find airnya disini Sudah tidak ada lagi ya Set Jadi ini ID nya sudah berubah menjadi Tetesan 1 Tetesan 2 3 4 5 Dan 6 Nah saya akan menggunakan Tetesan ini sebagai Polanya Jadi nanti yang akan Dieksport adalah Yang mengandung Kata tetesan Seperti itu ya Ini saya close Lalu saya simpan Ctrl S Lalu saya close Seperti ini Nah Caranya cukup mudah Teman-teman tinggal Buka terminal Terlebih dahulu ya Nah disini Saya akan langsung Masuk ke Folder Folder Berkas kita ya Nah disini kita akan Paste Atau Kita Tempel ya Saya masuk ke Sini ya Tapi sebelumnya Untuk bagian spasi Yang belum tahu Ini saya ganti Backslash ya Seperti ini ya Nah disini Kita akan masuk ke Folder Tempat berkas kita simpan Nah seperti itu ya Lalu ketik enter Nah kita sudah masuk disini Kita cek apakah sudah ada Apakah ada berkasnya Oh sudah betul ya Disini kita sudah tinggal ketik Importer Lalu nama filenya Contoh Dot svg Lalu Nama idnya tadi Nah pola idnya tadi Saya bikin Tetesan Semacam ini ya Lalu Ketik enter Nah disini kita Dihadapkan pada Pilihan Jadi teman-teman Ada pilihan PNG JPG PDF PDF CMYK SVG Nah disini saya akan Coba Satu dulu Nomor satu ya PNG Seperti ini Untuk Resolusinya 96 tetap ya Lalu untuk Folder Nah disini Kita disuruh untuk Membuat folder Untuk menyimpan Hasil eksportnya Ini saya kasih nama PNG Seperti ini ya Enter Nah disini dia akan Mulai memproses Nah Satu Tetesan satu Tetesan dua Tiga Empat Lima Dan Enam Nah sudah jadi Enam Oke kita coba Buka Oh sudah ada Bagus sekali ya Nah Lalu kita cek Oh tidak ada masalah ya Bagus Wah ini Keren banget ini Importer ini ya Ini kita harus Berterima kasih sama Saudara Rania Yang sudah bikin Tools yang Memudahkan ini ya Yang menarik disini Ini ada JPEG Biasanya Teman-teman banyak yang Gimana cara Export ke JPEG Dari Inkscape Nah teman-teman tinggal Pakai Importer nih Nah kita coba lagi ya Kita coba lagi Importer Dengan nama Tetesan Lalu saya pilih JPG Nomor dua Lalu enter Seperti ini ya Nah disini ada Pilih latar belakang Latar belakangnya Hitam atau putih Tapi disini saya Tadi sudah saya kasih Latar belakang putih Jadi gak ada masalah ya Nah Folder untuk menyimpan Saya kasih nama JPG Seperti ini Lalu enter Nah ini Teman-teman bisa lihat sendiri Bahwa Foldernya sudah dibuat Kita tunggu hasilnya ya Nah ini memang agak Sedikit Lebih lama ya Karena dia sedang Memproses ya Nah ini sudah selesai Kita cek Apakah berhasil Oh cukup berhasil ya Ini JPEG ya File JPEG Wow Jadi teman-teman Gak perlu repot lagi Untuk export Dalam format JPG Teman-teman bisa Menggunakan Importer Nah Gampang banget kan ya Sangat-sangat gampang Atau teman-teman Pengen Nah ini ada PDF CMYK nih Ada PDF CMYK Kita coba PDF CMYK Nomor 4 Lalu Foldernya PDF PDF Underscore CMYK Oke Enter Nah disini Sudah Membuat Ya Oke Kita coba Lihat Wow Luar biasa Nah ini dia sudah Di Convert Ya Di convert Menjadi file CMYK Benar-benar Di convert Menjadi file CMYK Karena warnanya Sudah berubah Ini ya Warnanya sudah berubah Jadi dia menggunakan Color profile CMYK Lalu kita Ini kita copy disini ya Kita copy dulu Kita bisa lihat Dari thumbnailnya saja Kita bisa lihat Ctrl C Ctrl V Disini Nah teman-teman bisa lihat Perbedaan warnanya ya Nah ini warnanya sudah Warna CMYK ini Nah Keren banget ya Jadi teman-teman yang Jadi teman-teman yang pengen export dalam format CMYK Ini disini sudah Sudah Ada Fiturnya Jadi teman-teman gak perlu repot lagi untuk Cari tools lain untuk mengexport ke CMYK Nah ya kan Keren banget ini toolsnya ya Satu tools tapi bisa untuk semua Keren banget Keren banget CMYK yang lain Teman-teman Bisa Coba sendiri Di rumah ya Toolsnya sangat banyak Saya tidak akan mencontohkan semua Ya Kalau teman-teman pada bingung di Inkscape Tidak ada multiple page Atau multiple artboard Nah teman-teman bisa menggunakan Importer Untuk Menciasati Penggunaan multiple artboard Ya itu yang pertama Yang kedua teman-teman juga bisa Export ke dalam format JPG Nah ini yang Banyak dicari oleh teman-teman Pengguna Inkscape JPG Jadi teman-teman gak perlu repot lagi ya Yang kedua adalah PDF CMYK Jadi teman-teman bisa Menggunakan Importer Untuk export ke dalam format CMYK Walaupun disini Sebatas PDF ya Tapi gak ada masalah Yang penting bisa dilakukan proses cetak ya Sudah support Color profile CMYK Jadi teman-teman gak perlu Repot lagi Bingung Ini cara export CMYK gimana Gitu kan Banyak pertanyaan yang Yang teman-teman suka bingung Gitu EPS juga ada Jadi teman-teman Ya Banyak sih sebenernya Ada booklet Web SVG Jadi di export ke file SVG Jadi Sampai disini dulu tutorial kita kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai ketemu lagi di Tutorial kita berikutnya Bermanfaat untuk teman-teman semua Bermanfaat untuk teman-teman semua